Intro Wali Kota Denpasar Ide Bagus Rai Dharma Wijaya Mantra mengukuhkan Satgas Sapu Bersih Sabar Pungli di kantor Wali Kota Denpasar Pembentukan Satgas Sabar Pungli ini merupakan upaya menilaklanjuti instruksi Presiden RI Joko Widodo tentang Pungli yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara Susunan keanggotaan Satgas Sabar Pungli sesuai dengan Surat Keputusan Wali Kota Denpasar nomor 188.45-1477-HK-2016 tentang pembentukan tugas Sabar Pungli di antaranya penanggung jawab Wali Kota Rai Mantra Wakil Wali Kota Jaya Negara Forkominda Kota Denpasar Ketua Pelaksana Unit Sabar Pungli Wakaporesta Denpasar AKBP Nyoman Artana Wakil Ketua Inspektur Kota Denpasar Ide Bagus Gede Siddhartha Dalam kesempatan ini, Wali Kota Rai Mantra mengatakan, yang terpenting dalam pembentukan Satgas Sabar Pungli dengan kanggotaan SKPD, Kejaksaan, dan DIM 1611 Badung ini adalah kerjasama dengan masyarakat sehingga masyarakat bisa menjadi kontrol di lapangan demi peningkatan pelayanan publik Dalam tugasnya memang harus OTT juga ada operasi taktang Siapa aja yang terpilih menjadi Satgas Sabar Pungli? Ketuanya, pelaksananya kan Pak Wakaporesta ya dan gabungan dari pemerintah Kota dan dari Polresta, dari Kejaksaan, dan dari Kodim juga ada Kedepan, kira-kira mereka kan bertugas selama berapa lama Pak? Kenapa? Periode berapa lama Pak? Saya rasa kalau memang ini baik kan seterusnya bisa ya, tapi jangka waktunya saya belum tahu ya, ini yang belum-belum saya lihat SK, ya ini baik untuk apa namanya ya, untuk mengatasi secara dini Nah itu Total berapa orang Pak Satgas? Satgas berapa orang tadi ya? Masing-masing kelompok itu ada 12-14 orang itu ada kira-kira 8 unit, mungkin 80-an ada cukup banyak untuk Kodim sekarang ada bidang-bidangnya masing-masing jadi di sana juga ada pengumpulan data pengolahan data, evaluasi jadi sangat komplit sekali SOP-nya Terakhir Pak, harapan dengan keuntungannya Sargas Saber Puli ini di Denpasar? Pelayanan kan lebih baik Ya, pelayanan lebih baik Ya, mudah-mudahan ini harapan kita semua Yang paling penting adalah kontrol yang paling utama itu di masyarakat Ya, seperti kita kan di Denpasar juga kita memberikan peluang kepada masyarakat untuk mengontrol dengan adanya peru Denpasar dan segala lain Yang paling penting adalah kontrol dari masyarakat Baik, terima kasih Pak Pak Lenggu Taimantra berharam pengukuhan Satga Saber Pungli ini dapat mencegah adanya Pungli serta dengan spirit swakadharma yakni melayani adalah kewajiban dengan tugas masing-masing dan melakukan kontrol bersama-sama Agus Sudiat, Mika Bali TV Terima kasih